Forza Milan Welcome to back channel Milan Adadiati Hari ini tanggal 14 Juni 2022 Milan Adadiati akan memberikan update terbaru Tentang squad Milan Yang dimana penentuan masa depan Kapten Milan Yakni adalah Calabria Yang menjadi wakil adalah Theo Hernandez Dua back sayap Yang terkenal ganasnya Di musim 2001-2002 Dan berhasil menjadi jawara Skudeto ke-19 bagi Milan Tentunya ini Memberi peluang bagi para Milanisti yang dimana Notabene nya Romagnoli yang di musim 2021 memang menjadi Kepala kapten Yang diwakili oleh Calabria Sandor Tonuali dan Theo Hernandez Yang pernah menyendang kapten Di 2021-2022 Tentunya ini juga memberi Sinyal bahwasannya Romagnoli akan dilepas secara Bebas transfer di akhir Bulan Juni 2022 yang berakhir pada 30 Juni 2022 Terbaru juga bahwasannya Milan intensifkan Melakukan penyerangan transfer Kepada Ketela Reire dan Ketela Reire dan Nualang yang dimana Transfer ini akan Berbuat Akan membuahkan hasil Yang dimana Para pemain dua ini Yang dari klub Bruch Sedang akan Melakukan Pembicaraan kepada Milan dan Akan menyetujui Proposal yang disepakati oleh Milan yang dimana Akan membawa dampak positif Bagi Ketela Reire Dan Nualang yang akan Berseragam Milan secepat mungkin Dan tentunya Ada terbaru tentang Renato Sanchez Milan akan Memasukkan Klosal yang baik Kepada Renato Sanchez Dan Divock Origi Untuk Renato Sanchez Milan akan Memberikan Bonus-bonus secara Pribadi Dari penampilan Dan Jumlah penampilan Di Liga Italia Liga Champions Dan Coppa Italia Dan bonusnya Kurang lebih Sebesar Satu juta Untuk Renato Sanchez Yang dimana Akan dikontrak Milan Selama sampai 2025 Tentunya ini Buah hasil dari Kerja keras Dari Riki Masara Dan Paolo Maldini Yang mengamati Permainan-permainan Yang akan Kita menghadapi Piala Dunia Di Bulan Desember Sampai bulan Januari Dan ada Kabar terbaru Bahwasannya Milan Mencari Striker Yang dimana Striker ini Para Pengamat bola Di seluruh Di dunia Juga Melakukan Rekas Karaka Yang dimana Milan Sangat misterius Terhadap Striker ini Dan bisa Menjadikan Modal penting Yang tidak Bisa ditempelkan Di media-media Dan Transform market Yang diberitakan Selama ini Dan tentu juga Ada Terbaru Bahwasannya Milan Akan mendapatkan Sponsor baru Di tahun 2022 2003 Ini Membuktikan Bahwasannya Milan Nanti akan Mendapatkan Peningkatan Sponsor Yang dimana Menampilnya Penampilan Impresif Dari Squad 2021 2022 Dan Ini ada Berita terbaru Juga Bahwasannya Ada Pembaruan Tentang Mirante Yang bisa Diakumulasikan Kepada Penjaga gawang Milan Di Squad Tentunya Ini juga Ada Desas Desus Desas Desus Bahwasannya Yang saya beritakan Barusan Romagnoli Akan dilepas Secara Bebas transfer Tetapi juga Romagnoli Dan Frank Casey Bisa juga Memperbarui Kontraknya Bersama Milan Apabila Kedua Pemain ini Tidak Menemukan Kesepakatan Klub baru Yang Diberitakan Meminatinya Sebagai contoh Lazio Meminati Romagnoli Dan Monza Dan Frank Casey Desus Desusnya Dirumorkan Ke Barcelona Kita tunggu Saja Karena Kita Berusaha Transfer Dibuka Pada Tanggal 1 Juli Tentunya Ini juga Pencairan Dana Dari Redbit Capital Akan Berdampak Pada Status Transfer Milan Ini Tentunya Yang sudah Deal Adalah Renato Sanchez Dan Divacoregi Ke Milan Dan Ada Penguatan Tentang Kondisi Sven Botman Yang Dimana Sven Botman Ngebet Berseragam Merah Hitam Atau Rossoneri Yang dimana Klubnya Lily Ingin Menjual Kepada Newcastle Tetapi Pemain Tidak Pindah Kepada Newcastle Minatnya Kepada AC Milan Ini Bisa Membuktikan Bahwasannya Pengaruh Skudetu 2001 2022 Dan Sebelumnya Perjuangan Di Musim 2020 2021 Yang Menjadi Runner Up Ini Bisa Menjadi Motivasi Botman Bisa Tampil Bersama Milan Di Liga Champions Tentunya Ini Kata Botman Milan Adalah Klub Legendaris Kita Tahu Dulu Kita Mempunyai Back Asal Belanda Adalah Jeb Stam Yang Dimana Kontribusi Kontribusi Jeb Stam Yang Dipadu Oleh Nesta Dan Melini Berbuat Baik Dan Bisa Mengamankan Pertahanan Milan Yang Dikawal Oleh Ketiga Orang Ini Tentunya Kita Tidak Melupakan Kakak Kalaze Dan Jan Kolovski Yang Di Sebelah Kiri Tentunya Ini Juga Bisa Memberikan Sinyal Kepada Sven Botman Bisa Memperkuat Milan Secepatnya Dan Bisa Deal Dan Klub Lille Yang Dimana Tarik Ulur Transfer Ini Tidak Bisa Langsung Mengatakan Ia Lille Kepada Milan Dan Tentunya Ini Menjadi Cikal Bakal Realisasinya Sven Botman Kepada Milan Dan Tentunya Mempergemuk Pertahanan Milan Apabila Romagnoli Menjadi Diperpanjang Kontraknya Oleh Milan Dan Frank Esi Menjadi Diperpanjang Oleh Milan Tentunya Ini Adalah Rumor Dan Sebatas Pengamat Dari Seluruh Dunia Bahwasannya Klub Lazio Meminati Romagnoli Dan Frank Kesi Meminati Barcelona Tidak Seperti Intens Yang Dilakukan Milan Terhadap Divock Orogi Dan Renato Sanchez Yang Dimana Barcelona Kabarnya Kalau Ingin Membeli Pemain Harus Menjual Pemain Dulu Dan Tentunya Pemangkasan Gaji Yang Ada Di Klub Barcelona Dan Tentunya Ini Menjadi Tumpuan Bahwasannya Di musim 2000 2002 2023 Kita Yang Bertepaku Disini Adalah Tentunya Sander 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 Bakayoko Akan Kembali Ke Chelsea Yang Dimana Milan Tidak Minat Untuk Membelinya Secara Permanen Dan Bisa Juga Ini Sebagai Adanya Nualang Di Saip Kanan Memberikan Sinyal Positif Bahwasannya Messias Dan Selemakers Bila Flop Di Pertandingan Pertingan Milan Yang Sangat Penting Bisa Digantikan Nualang Dan Messias Bisa Menjadi Super Sub Dan Tentunya Yang Menjadi Awal Baru Di Musim 2002 2003 Adalah Kapten Milan Yakni Calabria Dan Theo Hernandez Semoga Saja Dengan Penunjukan Calabria Dan Theo Hernandez Bisa Semakin Meningkatkan Mental Para Pemain Milan Yang Saat Ini Dan Pemain Baru Milan Yang Didatangkan Di Musim Panas Ini Semoga Video Ini Bermanfaat Bagi Melanisti See you For next Video Forza Milan